Saya mau anggaran pertahanan ditingkatkan, jangan nyuput-nuput terbalik. Ini nanti ada uang, kita harus tingkatkan anggaran pertahanan untuk jaga kekayaan kita. Presiden Jokowi meminta kepada Menhan, Prabu Subianto, untuk menghindari import di sektor pertahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini kita akan membahas terkait permohonan Presiden Jokowi untuk Prabu Subianto supaya menghindari import di sektor pertahanan. Presiden Jokowi meminta agar sektor pertahanan memanfaatkan industri-industri dalam negeri. Dia berharap hal ini akan semakin memacu industrialisasi pertahanan di dalam negeri Indonesia. Juga untuk memenuhi minimum essential force yang sudah kita targetkan. Sedapat mungkin, jangan sampai kita import semua. Katanya saat membuka rapat terbatas di kantor Presiden pada hari Kamis 31 Oktober 2019. Jokowi mengatakan anggaran di sektor pertahanan bisa bermanfaat mengembangkan industri strategis dari hulu sampai hilir. Kerjasama dengan BUMN, kerjasama dengan swasta terus dilakukan. Bahkan, kita ingin agar produk-produk yang ada itu bisa kita ekspor ungkapnya. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabu Subianto mengatakan, rapat terbatas kali ini masih membahas garis besar program. Termasuk pengarahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Kemudian, tadi ada penjabaran oleh Menko. Kita menjabarkan, kita masih dalam taraf belanja masalah. Inventarisasi masalah. Saya kumpulkan data bersama WAMEN. Kita kumpulkan sehingga langkah-langkah kebijakan ini tepat. Jadi, berilah kami waktu, kata Prabu Subianto. Sementara itu, teman-teman, Komisi 1 DPR RI akan memanggil Menteri Pertahanan Prabu Subianto untuk rapat bersama. Namun, kepastian tentang kapan rapat itu digelar masih menunggu jadwal dari Kementerian Pertahanan. Sudah dipanggil dan berkomunikasi antara Sekretariat Komisi 1 dengan pihak Gemhan. Namun, masih menunggu jadwal dari Gemhan. Ujar Ketua Komisi 1 DPR, Mutia Hafid, pada hari Jumat tanggal 1 November 2019. Ada pun yang bakal dibicarakan dalam rapat nantinya mengenai rencana kerja Menhan Prabu Subianto, rencana kerja, kata politikus Partai Golkar itu. Diketahui Gemhan merupakan salah satu mitra kerja Komisi 1 DPR. Selain itu, mitra kerja Komisi 1 DPR lainnya adalah Kementerian Luar Negeri Kemlu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kem Kominfo, Panglima TNI, Mabes TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Itulah teman-teman tugas-tugas yang harus dikerjakan Menhan Prabu Subianto yang harus terus saling berkomunikasi dengan DPR maupun komunikasi dengan Presiden agar program-program itu berjalan dengan baik. Sementara itu teman-teman, jurubicara Partai Kerindra, Kawendra Lukistian sepakat. Dengan pernyataan Lius Sungkarisma yang meminta, Para pendukung Prabu Subianto dan Jokowi di Pilpres 2019 tidak saling melakukan perundungan atau balying. Kawendra menilai saat ini waktunya mengawasi pemerintahan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin. Sekarang waktunya mengawasi pemerintahan saat ini. Sudai saling membuli, lebih baik kita pantau dan kritisi pemerintahan saat ini. Ujar Kawendra Lukistian pada hari Senin 4 November 2019. Dia pun mengingatkan ada trias politika, yaitu eksekutif, yudikatif, legislatif. Kemudian dia mengungkapkan ada kekuatan keempat, yaitu media masa. Di samping itu kata dia ada media sosial sebagai kekuatan kelima. Kawendra berpendapat rakyat memegang kekuatan kelima tersebut. Rakyat berhak mengawasi jalannya roda pemerintahan. Tapi bukan dengan cacimaki dan saling buli, melainkan kritik yang membangun untuk negeri. Karena kritik adalah vitaminnya demokrasi. Para pendukung Prabowo Subianto maupun Jokowi dalam Pilpres 2019 kemarin diimbau untuk tidak saling melakukan perundungan atau baling. Imbauan itu diungkapkan Lius Sungkarisma yang merupakan pendukung. Prabowo Subianto Sendaka Uno pada Pilpres 2019 usai menjenguk Ahmad Dhani di rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur pada hari Senin 4 November 2019. Lius mengatakan, Pilpres 2019 sudah selesai. Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang sudah dalam satu perahu memimpin rakyat Indonesia. Jadi gak boleh lagi lah kita saling membuli. Yang penting adalah kita memikirkan bagaimana ke depan bangsa ini lebih maju. Kata Lius Sungkarisma. Lius mengaku bukan lagi sebagai salah satu pendukung pasangan calon presiden. Saya sendiri secara pribadi mulai dari 00. Lagi nih, saya anggap ini pemerintahan baru. Kata pria yang pernah ditangkap Polda Metro Jaya di apartemen Hayamuruk, Jakarta Pusat. Menurut Lius, yang perlu dilakukan saat ini adalah mengawasi jalannya pemerintahan. Mudah-mudahan, beliau itu betul-betul amanah menjalankan apa yang dijanjikan saat kampanye. Karena di sana juga ada Pak Jokowi dan Pak Prabowo sebagai Menhan, Menteri Pertahanan. Dirinya yakin Indonesia ke depan akan lebih aman. Namun, menurut dia, pemerintah perlu dikritisi. Jika membuat kebijakan yang tidak benar, kita harus bersuara. Kata Lius Sungkarisma. Nah, itulah teman-teman himbauan dari Presiden Jokowi untuk Prabowo Supianto sebagai Menhan untuk mengoptimalkan industri dalam negeri dalam hal pertahanan. Dan Presiden mengimbau untuk menghindari import ke luar negeri. Dan sementara itu, teman-teman, Prabowo Supianto sebagai Menhan tentu akan terus berkoordinasi dengan Presiden dan dengan DPR sebagai mitra kerja di bidang pertahanan. Dan kemarin, DPR juga sudah mengakindakan untuk bertemu dengan Prabowo Supianto untuk membahas rencana kerja ke depan. Karena tugas yang akan diemban Prabowo Supianto untuk lima tahun ke depan tidaklah mudah. Tantangan dalam negeri dan luar negeri juga harus diperhatikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Supianto. Nah itulah, teman-teman, pembahasan kali ini terkait Menhan Prabowo Supianto dan juga diimbau kemarin oleh Dius Sungkarisma bagi pendukung Prabowo maupun Jokowi untuk tidak saling membuli karena Pilpres sudah selesai saatnya kita bekerja untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Dan terakhir, teman-teman, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan kami dari Patek Gerindra apabila diminta kami siap membantu dan hari ini resmi diminta dan kami sudah sanggupi untuk membantu. Saya beliau izinkan untuk menyampaikan bahwa saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan. Jadi, tadi beliau memberi beberapa perkarahan dan saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mencapai sasaran-sasaran dan harapan-harapan yang ditentukan. Saya kira demikian Saudara Edi Prabowo beliau sendiri akan umumkan pada saatnya. Presidennya akan umumkan. Jadi mungkin ada sedikit konfirmasi tepatnya di mana tapi intinya adalah beliau sendiri akan umumkan nanti mungkin tanggal 4.000 ya. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Setia. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan setia kepada akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan Perundang-Undangan serta akan menjalankan segala peraturan Dengan seluruh-seluruhnya Dengan seluruh-seluruhnya Demi dermapakti saya kepada bangsa dan negara Demi dermapakti saya kepada bangsa dan negara Sub indo by broth3rmax